Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. Elisa Sus Hari ini kita akan membahas tentang mengenai sakit satria 1, sakit di Indonesia dengan kapasitas besar di Asia yang mengembang tugas mulia Nah sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan menonton video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomenal astronomi, dan berita astronomi lainnya Pelunjuran satelit satria 1 telah berjalan dengan lancar Saat ini, satelit tersebut tengah melakukan perjalanan menuju seluruh orbitnya di 146 kerajaan hujur timur atau tepat berada di atas wilayah Papua Satelit ini lepas landas dari Space X Space General Air Force Station Florida, Amerika Serikat, sekitar pukul 5.21 waktunya sebarat Menggunakan roket Paku 9 dari Space X, waktu yang dibutuhkan satelit ini untuk melakukan dead flow sekitar 36 menit sejak mulai meluncur Nah, untuk mengenal lebih lanjut mengenai satelit satria 1 yang baru meluncur, simak beberapa faktor menarik mengenai satelit ini Yang pertama, satelit multifungsi internet pertama milik Indonesia Satria 1 merupakan satelit multifungsi pertama yang diinisiasi pemerintah melalui pemerintah Jemimpo untuk menyediakan akses internet Para titik-titik layanan publik, terutama di wilayah yang tidak terdekup dan dengan fiber optik Yang kedua, targetkan akses untuk 50.000 titik layanan publik Saat mulai mengoperasi nanti, satelit 1 akan memiliki titik awal 10 GBPS Satelit ini akan menyediakan akses untuk 50.000 titik layanan publik di tahap awal keoperasi dengan satelit ini Kemudian, penyediaan akses akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Yang ketiga, satelit dengan kapasitas terbesar di Asia Mengenai total termisi 150 GBPS, satelit satelit 1 menjadi satelit dengan kapasitas terbesar di Asia dan menjadi nomor 5 di dunia Kapasitas satelit ini akan melebihi 9 satelit aktif yang digunakan Indonesia sekarang Dan yang terakhir adalah, dukung layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan keamanan Penggunaan satelit 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 1 akan dioptimalkan untuk mendukung pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan keamanan Untuk itu, Kementerian Kemenpo akan menjalin sinergi dengan berbagai pihak agar bisa mengoptimalkan pemakaian satelit ini Nah, teman-teman pecinta astronomi, bagitulah beberapa fakta menarik terkait satelit 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 1 Satelit Indonesia dengan kapasitas terbesar di Asia Selanjutnya, jangan lupa untuk men-subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, penerbangan astronomi, dan berita astronomi lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!